Pemirsa seorang tukang bubur ayam dengan menggunakan sepeda motor menjadi korban pembegalan dua pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa itu korban terkena sabetan senjata tajam di bagian leher dan pipi. Nur Erwin, 24 tahun, seorang tukang bubur keliling ini hanya bisa terbaring lemah. Usai menjadi korban begal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian leher dan pipi. Diduga dua pelaku yang mengendarai sepeda motor menghadang korban yang sedang berjualan. Tiba-tiba salah satu pelaku langsung menebaskan senjata tajam hingga korban mengalami luka parah. Peristiwa ini bukan kali pertama, namun minimnya penerangan jalan hingga tidak adanya petugas yang melakukan patroli membuat aksi kejahatan kerap kali terjadi.